Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tanggal 17 Agustus 2018 saya akan sharing sedikit masalah kelistirikan mobil bagaimana cara mengecek kelistirikan mobil langsung aja kita lanjutkan videonya ini unit Honda GSRS tahun 2009 untuk pengecekan sendiri kita mulai di bagian elektrik spion apabila mobil kalian sudah menggunakan spion retrak kita cek kesamaan pada saat melipat untuk sebelah kanan terdengar lebih cepat daripada yang sebelah kiri kita lanjutkan sebelah kiri ternyata yang sebelah kiri tidak melipat dengan sempurna ini berarti ada masalah di bagian kelistrikannya dari pertama kita sudah menemukan satu masalah masalah di spion kemudian kita juga harus cek buat kalian yang baru beli mobil atau akan beli mobil kalian harus cek keseluruhan dari sistem oh iya ini mobil sudah kita nyalakan dari sistem lampu fog lamp apabila sudah ada fog lamp lampu emergensi dan lain-lain kalian harus cek lampu mundur tapi untuk pengecekan lampu mundur kita harus dibantu sama teman karena untuk mobil matic ataupun manual harus ada yang melihat di bagian belakang kita harus lihat panel-panel AC apakah berfungsi normal untuk level dingin AC harus kita rasakan sweetnya karena kalau untuk yang sweetnya ini sudah di lost kan itu terasa kalau ini memang masih normal semua ini habis itu untuk pilihan semburan AC kita harus cek untuk yang sistem mekanik mungkin kerusakannya jarang ya tapi kalau untuk yang elektrik kadang ada satu posisi yang motornya itu gak ngebuka biasanya kalau motornya gak ngebuka itu ada kayak bocoran kondensasi di bagian kaki karena terlalu dingin tersimpan dalam box evaporator di bawah makanya ada kondensasi udara luar yang biasanya netes ke bagian lantai mobil untuk pengambilan udara dari luar sirkulasi udara luar terasa masih masih normal semua untuk ini pilihan nyalain kompresor atau enggak masih normal untuk pemanas kaca belakang masih normal oke kita lanjutkan di pengecekan power window auto nya masih bekerja tapi untuk yang up sudah agak lambat biasanya sih di bagian rail kalau rail nya perlu kita lumasi dengan gemuk sebenarnya naik dan turunnya ini udah agak lambat ya karena lebih cepat lagi dia kalau masih normal semua yang kiri pun untuk naik terasa berat yang belakang lebih parah lagi yang belakang jadi kayak mobil lama kalau mobil lama memang kalau untuk kacanya itu dia agak lambat ini seharusnya enggak selambat ini semuanya udah perlu dilumasi ini untuk biasanya sih kalau yang power window itu yang paling awet kalau yang paling sering rusak motor itu di bagian kanan depan ya karena sering buka pada saat kita bayar parkir atau dimana aja dia lebih sering lebih sering kita buka kalau untuk yang belakang jarang tapi kalau untuk dilumasi rail biasanya memang yang bagian belakang karena jarang kita gerain jadi gemuknya kayak keras gitu dia nah ini aja yang paling cepat tetap yang bagian depan depan kanan mungkin karena sering kita gerai walaupun terasa agak berat di autonya untuk lampu-lampu kabin sebenarnya kalau pun terjadi masalah gampang penyelesaiannya mungkin bola aja tapi enggak ada salahnya kalau kita cek juga seluruhan bagian dalam mobil untuk di bagian luar kita cek koneksi aki misalkan koneksi aki nya itu udah lebih dari satu atau udah ditambah-tambah poklem hid misalnya itu rentan ya kalau modifikasinya itu tidak standar rentan terjadinya masalah masalah koneksinya karena arus listrik ini kalau koneksinya enggak sempurna itu bisa mengakibatkan kerusakan di bagian yang lainnya jadi kalau kita lihat itu kabelnya yang negatif ke sasis itu masih satu habis itu ada terminal kabel positif beberapa kabel masuk ke sistem wiringnya masuk ke bagian kuyus pengamannya masih cuma beberapa kabel standar pabrikan itu pada umumnya mobil masih bagus karena kan kalau kita lihat mobilnya fisiknya masih bagus atau belum ada dimodifikasi sih kan enggak ada sih orang yang kepikiran alah saya gantilah padahal belum rusak kan enggak ada maksudnya memang mungkin ada tapi untuk di bagian itu kemungkinan besar pasti pada saat orang ganti itu waktu udah ada masalah kalau belum ada masalah ngapain kan gitu itu untuk di bagian pakinya kalau di bagian lampunya kita bisa lihat fitting di bagian fitting lampunya itu sebelum fitting itu udah ada solderan atau enggak udah ada sambungan atau enggak kalau misalkan udah ada sambungan kemungkinan untuk mobil itu kita pakai nanti lagi di jalan mati itu kemungkinan besar karena kalau sambungan biasa enggak disolder itu pasti akan ngefung dia di bagian kabelnya yang kayak keiju-ijuan kebiru-biruan itu kotoran kabel tapi kalau kita lihat soketnya masih standar belum ada sambungan segala macem kemungkinan besar mobil itu memang belum pernah dimodifikasi di bagian lampunya terutama lampu utama lampu depan karena kan lampu itu paling sering kita gunakan atau sangat penting kita bilang kalau di bagian lampu belakang yang kita harus benar-benar separatikan sih lampu rem karena pada saat kita di kecepatan tinggi kita nge-rem rupanya lampu yang nyala cuma satu sebelah kiri misalkan orang dari belakang itu kalau malam hari enggak nampak dia ini motor atau mobil gitu kan apalagi kalau yang di belakang itu terlalu kencang jadi visual check pengecekan kelistrikan mobil ini kita lakukan sesering mungkin walaupun enggak tiap hari enggak tiap minggu enggak tiap bulan minimal waktu kita mau pergi jauh kita harus pastikan semua kelistrikan mobil ini normal gitu kalau masalah head unit DVD segala macem itu kan enggak terlalu penting untuk di mobil walaupun kita kalau enggak ada musik atau enggak ada head unit pasti bosan gitu kan mengemudi tapi itu enggak enggak membahayakan kita kalau yang kayak kelistrikan lampu-lampu segala macem ini kan membahayakan kita kalau misalkan ada malfunction kemudian kita juga perlu cek motor wiper normal atau enggak fungsinya wiper depan wiper belakang untuk yang udah punya wiper belakang oh iya tadi juga ada yang belum kita cek itu kayak di sisi mirror untuk fungsi setion kondisinya masih normal sekarang sebelah kiri masih normal mungkin segitu dulu video saya kali ini buat kalian udah nonton terima kasih jangan lupa like subscribe dan komentar di bawah video ini